Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan berbagi pengalaman sedikit ya teman-teman ya jadi ini terjadi di mesin juji saya yang mereknya Sharp ya jadi di sini posisi dalam keadaan mesin mati cuma di sini yang bagian bilasnya ini nyetrum ya teman-teman ya bagian bilasnya ini nyetrum bisa dilihat saya pakai testband ya itu bisa dilihat ya itu ya nyala jadi nyala ini kalau kayaknya di nah ini nyala teman-teman ya ini nyala ya nyalanya ini terang sekali teman-teman ini kalau dipegang kainnya ini nyetrum dia ini airnya enggak teman-teman kalau airnya ini enggak cuma ada di bagian bilas belas aja ya bisa kita lihat lagi teman-teman nah itu nyala ya kayaknya aja nyala ini bisa nyetrum ini kalau di bagian lama-lama nah jadi ini saya dikasih tahu teman-teman saya teman-teman jadi kalau misalnya ini nyetrum ya nyetrum di bagian bilasnya macam yang tadi ya itu permasarannya ada di colokan sini oke saya colokan tadi ini posisi yang katanya yang katanya salah teman-teman bukannya salah cuma ini bisa mengakibat mengakibatkan bisa nyetrum ya di mesin cuci nya ya oke ini posisi semula teman-teman ya oke nah sekarang akan saya cok coknya akan saya balik ya tadi kan awalnya begini nah terus kita balik kita putar teman-teman ya seret nah gitu kita tancapkan lagi ya oke kita cek hasilnya ya oke oh lampu yang ada di sini tadi enggak nyala teman-teman jadi ini cukup simpel sekali ya bisa dilakukan di rumah kalau mungkin bisa dicoba ya apalagi yang mesin cuci nya mengalami masalah yang sama dengan sepunya bisa dicoba di rumah jadi sudah enggak nyala ya ada sebanyak artinya kainnya sudah ndak nyetrum ya oke oke sampai disini semoga bermanfaat Hai jika teman-teman mempunyai masalah mesin cuci yang nyetrum di bagian bilasnya ya mungkin bisa ditiru ya siapa tahu bisa berhasil Oke teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.